Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sekenang pimpinan dan seluruh kawan yang dirahmati Allah. Bapak-Ibu dosen, karyawan, karyawati yang berbahagia. Sekenang sipitas akademika, yaasan, dan semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah. Salah wassalamu ala sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Mengembangkan, memaknai, dan mengisi konsep khair umat yang diusung oleh yaasan, universitas. Maka, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Mari kita memulainya. Salah satunya dengan meyakini, memahami, dan kemungkinan menebarkan semangat Islam ke seluruh sipitas akademika. Kepada semuanya, dan pada akhirnya akan keluar untuk umat dan bangsa. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Salah satunya adalah landasannya bahwa kita ini akan menjadi khair umat kalau memahami tentang keindahan Islam. Umat terbaik itu, karena kita adalah umat yang generasi yang terbaik, yang Allah berikan di muka bumi ini. Salah satunya dengan panduan yang bernama Islam sebagai jalan keselamatan. Maka, agar nanti memujudkan khair umat itu bukan menjadi beban, tapi menjadi kebutuhan, maka kemudian penting buat kita memahami keislaman dan pemahaman kita tentang Islam dan mengaplikasannya dalam kehidupan. Saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, yang harus kita fahami sebagai seorang Muslim, keindahan Islam itu, bisa kita lihat yang pertama, Islam itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada manusia. Saya ulangi, Islam itu adalah seperangkat aturan agar kita menjadi khair umat itu harus difahami. Ini sesungguhnya adalah kasih sayang Allah kepada manusia. Tidak membiarkan manusia terkesat di muka bumi ini tidak bingung mengarungi hidupnya. Karena syariat Islam, syariat artinya jalan, Islam keselamatan. Syariat Islam itu maknanya jalan keselamatan. Jadi Allah berikan, hamparkan karpet merah yang indah untuk kemudian agar kita bisa berjalan menuju keselamatan. Salah satu semangat khair umat itu kan memberikan kedamaian, keselamatan, kebaikan, kebermanfaatan bagi manusia yang lainnya. Maka yang difahami pertama adalah Islam wujud kasih sayang Allah kepada manusia. Semua perintah Allah itu untuk kebaikan manusia. Semua larangan Allah itu untuk keselamatan manusia. Kita diperintahkan sholat, kita semua sholat, Allah tidak bertambah mulia, kita tidak ada yang sholat, Allah tidak hilang kemuliaannya. Saya ulangi, kita sholat, Allah tidak bertambah mulia, kita tidak sholat, Allah tidak kehilangan kemuliaannya. Tetapi ketika kemudian kita sholat, hati lebih nyaman, kemudian emosi terkontrol, diri menjadi bagus, maka kebagusan itu semua kembali pada diri kita sebagai manusia. Allah mengajarkan misalnya, kemudian kita bercancut taliwondo, disiplin, melaksanakan perintah ini, maka ketika ayat ini kita lakukan, kita laksanakan, Allah tidak bertambah hebat, tidak dilaksanakan, Allah tidak rugi. Tetapi ketika ayat ini kita laksanakan, kita disiplin, kita bersemangat melakukan tugas, maka kemudian kebaikan itu akan kembali kepada kita, bukan untuk Allah. Kita haji, misalnya, Allah tidak tambah hebat, kita tidak haji, Allah tidak rugi. Tapi kalau kemudian kita haji, berangkat haji misalnya, maka kemudian keuntungan kembali kepada kita. Pertama, minimal. Bagi orang yang belum pernah naik pesawat, berangkat haji berarti naik pesawat. Untuk kan untungnya yang kita sendiri. Yang belum pernah keluar negeri dengan haji bisa keluar negeri. Itu keuntungannya kembali kepada diri kita sendiri. Bahkan nanti ketika kita punya pengalaman spiritual di Mekah, di Madinah, kembalinya kepada diri kita sendiri. Pulang, nanti yang dipanggil haji yang berangkat itu. Jadi kembali kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Nah, ketika kita kemudian bekerja, menjaga amanah di tempat kita, di kantor kita, di tempat kerja kita dengan baik, untuk mewujudkan khair ummah itu, maka kemudian itu juga nanti kembalinya kepada diri kita sendiri. Semua larangan Allah untuk keselamatan manusia. Allah melarang mabuk. Semua mabuk, Allah tidak rugi. Semua tidak mabuk, Allah tidak untung. Tapi kalau kemudian mabuk dijalani, yang rugi manusia sendiri. Nah, kan begitu. Allah melarang, misalnya, perzinaan. Yang sekarang ragi rame kan, permandikut yang sedang dipersoalkan, karena disebut kekerasan seksual, kalau kemudian ada unsur pelaku dan korban. Korban itu ada yang dipaksa. Tapi kalau kemudian tidak ada paksaan, suka sama suka, itu kan disebut kemudian pelaku dengan pelaku. Padahal pelaku dengan pelaku, kalau tidak ada, meskipun atas dasar suka sama suka, Qurannya tetap menggunakan kalimat, azzaniyatu wazzani, fajlidu, kan begitu. Kalau kemudian perzinaan meraja lelah di kampus, Allah rugi? Tidak. Yang rugi tetap manusia sendiri. Maka itulah kemudian tokoh-tokoh mati Islam menolak keras permandikut itu untuk kemudian dilakukan revisi. Sayangnya ada orang-orang yang tidak paham, malah dikira kalau menolak permandikut itu dianggap mendukung kekerasan seksual. Itu kan kesalahan fatal itu. Cara berpikir yang salah itu. Justru bukan hanya kekerasan seksual, tapi juga perzinaan juga harus ditanggulangi. Kalau ini kan yang difahami kan seperti itu. Ketika kemudian orang melanggar larangan Allah, Allah tidak rugi sama sekali. Tapi yang rugi adalah kita manusia. Begitu. Satu, jadi melaksanakan Islam itu, memujudkan khair umma itu, tujungnya untuk kebaikan kita sebagai manusia yang ada di muka bumi ini. Satu, dengan begitu Bapak-Ibu melaksanakan perintah Allah itu menjadi ringan. Kenapa? Itu butuh kita. Meninggalkan larangan Allah itu juga menjadi ringan. Kenapa? Karena itu untuk keselamatan kita, manusia. Kalau setiap kita berpikirnya seperti ini, maka kemudian menjalankan Islam, menjalankan perintah Allah untuk mewujudkan khair umma, itu juga kemudian menjadi indah. Kenapa? Karena kemudian semuanya untuk kebaikan kita sebagai manusia. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, keindahan Islam itu, kita akan lihat Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Semua ajaran Islam sejalan dengan fitrah manusia. Disiplin, misalnya. Itu kan fitrah kita. Orang yang membuat pelanggaran, semua orang tidak suka. Gampangnya parkir sembarangan, kita tidak suka. Maka kemudian Islam mengajarkan kerapian. Kalau dulu kan menyingkirkan kerikil, itu sodakoh. Nah, hari ini parkir kendaraan dengan tertib itu sodakoh. Sebab kalau parkir kemudian menghalangi orang lain, itu namanya bukan hanya tidak menyingkirkan kerikil, tapi malah membuat kerikil di tengah jalan. Kira-kira terjemahnya begitu. Sebab kalau diterjemahkan letterlock, nanti di jalan tol ngebut berhenti, hanya menyingkirkan kerikil kan repot nanti. Jadi, parkir kendaraan di Unisula, di Sultanagung itu dengan rapi, itu adalah sodakoh. Memahaminya kan begini. Kenapa? Sesuai dengan fitrah. Loh, Bapak-Ibu, maaf, misalnya, ada gambar tempat parkir untuk mobil, lalu kemudian ada orang parkir di antara dua mobil, tapi kemudian dia parkirnya tidak mepet kanan, tidak mepet kiri, sehingga kemudian membuat tengahnya tidak bisa diisi mobil lain. Ini kan saya yakin semua orang jengkel. Ya Allah, yang parkir lagi belajar nyetir, kok gimana? Kok parkir kayak begini? Khair umah bisa kita mulai dari diri kita yang ringan-ringan mengamalkan ajaran Islam, yang ajaran Islam itu semuanya sesuai dengan fitrah kita. Contoh lain adalah mencari harta. Fitrahnya manusia kan senang dengan harta benda. Coba misalnya di medjid, kota amal diedarkan. Lalu kemudian kita membuka dompet, uang kita ada dua jenis, tinggal dua jenis. Satu seratus ribu, yang satu dua ribu. Kira-kira yang masuk kotak yang mana? Itu semua orang akan tidak usah ditanya, yakin otomatis. Kalau ada yang memasukkan seratus ribu, mungkin keliru, ngantuk, sehingga ketika masuk istighfar. Astagfirullahaladzim. Infak tapi istighfar kan luar biasa, karena salah memasukkan. Itu apa? Fitrah kita. Maka kemudian kita dihargai dalam pekerja. Di Yayasan Wakaf, Badan Wakaf, Sultan Agung, kemudian kita dihargai kinerja kita. Itu kan fitrah kita. Dan itu islami. Bekerja dengan baik, menjaga amanah, itu fitrah kita. Sebagai pemberi kerja, kalau kemudian yang diberi pekerjaan, melaksanakan dengan bagus, maka kemudian itulah islam. Dan saya yakin pemberi kerja akan senang. Demikian juga sebaliknya. Kemudian kita yang menerima amanah pekerjaan itu, kemudian kita lakukan dengan bagus, lalu kemudian kita mendapatkan hak kita, maka kita juga akan merasa senang. Itulah islam. Karena islam itu sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Jadi Bapak-Ibu seharian yang dirahmati Allah SWT, jadi ketika kita mengamalkan islam, hakikatnya kita on the track, berjalan di atas fitrah kita sebagai manusia. Melanggar ajaran islam berarti nabrak fitrah kita sebagai manusia. Saya ulangi. Melanggar ajaran islam, hakikatnya nabrak fitrah kita sebagai manusia. Jadi memujudkan khayir ummah adalah kita berjalan di atas fitrah kita. Melawan itu berarti melawan fitrah kita sebagai manusia. Contoh, mohon maaf ya. Allah melarang mabuk. Saya kembali dengan contoh tadi. Itu fitrahnya apa? Setiap orang tidak ingin keluarganya menjadi pemabuk. Apa ada? Maaf ya. Istri kok bangga suayanya mabuk itu enggak ada. Rumahnya diketok pintunya oleh Pak Arti. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya sakit kepanggih Bapak. Lalu kita jawab, itu Bapak lagi doyong. Monggo kalau mau gabung. Saya kira enggak akan ada yang seperti itu. Semua akan mengatakan, Ya Allah, lagi mabuk malah ada tamu. Kan begitu. Kenapa itu fitrahnya seperti itu? Kenapa kita menentang, maaf ya, menentang keras perzinaan, termasuk yang lagi rame, yang di kampus misalnya, karena, maaf, setiap orang tua yang menitipkan anak-anaknya, yang menguliahkan anaknya di luar kota, itu akan nyaman hatinya kalau mereka merasa terlindungi dengan baik. Itu fitrah, kan? Ya, maaf Bapak Ibu yang sedang mulai punya anak-anak yang mulai remaja. Itu kalau sudah mulai terganggu, ada kekhawatiran, bagaimana nanti anakku di luar kota, pergaulannya kayak begini dan sebagainya. Itu fitrah kita. Berarti ajaran Islam yang melarang hal seperti itu sesuai dengan fitrah kita, maka kemudian kita ada kegalauan, keresoan, dan sebagainya. Maka menentang ajaran Islam, hakikatnya melawan fitrah kita sebagai manusia. Selanjutnya, Bapak Ibu, Islam itu mudah. Jadi satu, Islam itu semuanya untuk wujud kasih sayang Allah, baik perintah maupun larangan untuk kita, kemudian sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, dan yang ketika Islam itu mudah diamalkan. Tidak ada yang rumit di dalam ajaran Islam. Coba Bapak Ibu carikan satu saja hal yang rumit dalam Islam. Nyaris tidak ada. Bahkan tidak ada. Karena ketika pekerjaan itu susah dijalankan, tidak bisa diamalkan, kemudian ada dalil kemudahan. Kan begitu. Kesulitan justru mendatangkan kemudahan. Dawrat itu membolehkan yang dilarang. Coba, dalam Islam itu indah. Sholat berdiri, kesusahan, boleh duduk. Kan begitu. Sholat wajib menghadap keblat. Kalau tidak ketemu keblatnya, boleh kemana saja. Sesuai dengan kemampuan. Tidak ada yang sulit, semua perintah dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Coba puasa, sakit, tidak usah puasa. Nanti ganti hari lain yang pas sehat. Apalagi Bapak Ibu, pepergian, sholat boleh dijamak, boleh dikosor. Kan gampang sekali itu. Mana yang rumit? Mau wudu, tidak ada air, boleh tayamum. Coba itu. Mana yang rumit diamalkan dalam Islam? Semuanya menjadi mudah. Oleh itu Pak, ketika kita mau ini harus syaratnya begini. Padahal ini, maaf misalnya dulu. Misalnya dulu ada vaksin yang dianggap mengandung babi zaman dulu ya. Itu gimana? Kalau tidak disuntik, tidak bisa berangkat. Kalau berangkat, harus disuntik. Nah, maka kan kita ad-darurah itu to be full ma'adurah. Daurat itu membolehkan yang dilarang. Kalau zaman dulu kan contohnya ya, ketika di tengah hutan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, maka ketika ada binatang, babi sekalipun menjadi halal. Dulu kan contohnya klasik begitu. Nah, sekarang ini kan contohnya salah satunya, misalnya dalam perjalanan, dulu kan ada vaksin yang dianggap mengandung barang haram. Maka dia boleh dilakukan ketika kemudian dalam keadaan terpaksa. Al-darurah itu to be full ma'adurah. Darurat membolehkan yang dilarang. Al-masyakkah tak jelibut taizir. Yang sulit justru malah melahirkan kemudahan-kemudahan. Kenapa? Agama itu prinsipnya Al-Quran mengatakan, La yukallifullahu nafsan illa wussaha. Ini kurang huruf I ya. La yukallifullahu nafsan illa wussaha. Kita tidak dibebani kecuali menurut kadar kemampuan kita. Maka kalau kita perhatikan Bapak-Ibu, perukun Islam dari syahadat itu kan enteng. Coba masuk Islam gampang. Syahadat selesai. Hatinya urusan Allah dengan dia. Tidak usah ditanya. Wah itu masuk Islam kan karena mau nikah. Ya, akhirnya mau nikah. Kita jangan ngurusi itu. Hatinya seperti apa? Pokoknya sudah syahadat ya Islam. Fasah ya Islam, tidak fasah ya tetap Islam kan. Jadi kalau ada orang dituntun syahadatnya enggak lancar, ya sudah, dia bisanya begitu. Misalnya ketika nanti Bapak-Ibu misalnya ada tugas ke RRC, mengislamkan orang RRC, mungkin syahadatnya agak kurang fasah. Bahkan kalau orang Jawa menyebutnya Rodopelo, ya sudah, kita terima. Atau pas ke Jepang, syahadatnya huruf R-nya lebih nonjol daripada L-nya. Ya sudah, kita terima. Bahkan saya pernah ditanya, Ustadz, kalau begitu orang bisu syahadatnya gimana? Nah, saya jawabnya enak. Kok jengan tanya seperti itu, apa yang jengan pernah bisu? Kan gitu loh saya. Gendak, Ustadz. Lah apa pengen bisu? Ya jangan, Ustadz. Lah kok takkan barang nopo. Maka kalau saya ditanya, ya syahadatnya orang bisu menurut kemampuan orang bisu. Lah saya ditanya, caranya pie? Lah saya enggak bisa nyontohnya, orang enggak bisu kok. Nah, tapi insya Allah orang bisu syahadatnya tetap sah. Loh kan begitu loh Pak. Gampang, enggak ada yang rumit. Tadi sholat ya, sholat menghadap keblat. Enggak ketemu, bebas keblatnya. Sholat, sudah ngerti keblatnya, tapi enggak kuasa, ya bebas. Misalnya sholat di atas pesawat. Eh maaf, bukan di atas pesawat ya, di dalam pesawat yang terbang ya. Kalau di atas pesawat ya ngopo. Sholat enggak nunggu pesawat ya ngopo. Di dalam pesawat itu, kita ngerti pesawatnya ke arah timur, tapi kita waktunya sholat ya sholat. Ngerti, tapi enggak kuasa mengubah. Nah begitu kita boleh. Tadi boleh duduk, boleh tayamum, dan seterusnya. Puasa juga begitu. Sakit boleh enggak kuasa, berpergian boleh enggak puasa. Mudah sekali. Zakat bagi yang mampu. Yang enggak mampu, nerima zakat. Selesai. Kadang-kadang kita tuh aneh, disuruh bayar zakat, enggak mau dikasih zakat, nesu. Pak, bayar zakat, pak. Wah saya belum mampu, pak. Ya usah kasih zakat. Oh jeng-jengnya kue. Lu kan bingung tau. Dibasih, minta bayar zakat, terlalu gelem, dikasih zakat, enggak mau. Ya itu kan repot. Haji bagi yang mampu. Enggak mampu, tidak wajib haji. Begitu, memahami, jadi ketika kita nanti mengamalkan untuk melahirkan khayir ummah itu, kita jalannya dengan mudah. Ini baru Rukun Islam. Belum nanti kehidupan-kehidupan yang lain. Tapi mengamalkan, mewujudkan khayir ummah itu berat, susah, ustad. Kalau kita membayangkannya seperti konsep idealnya, ya tentu akan berat. Tetapi kalau kemudian kita memahami, la yudraku kulluhu, la yudraku kulluhu. Kalau belum bisa melaksanakan semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Mana yang bisa dikerjakan, lalu itu yang kita dikerjakan. Dimulai dari diri sendiri, dari mulai yang kecil, dimulai dari sekarang. Lo kan begitu. Saya bisanya baru jilbaban, ustad. Ya pakai aja jilbab. Tapi saya masih di rumah, masih sering saya buka. Ya enggak apa-apa orang di rumah, maksud saya enggak dibukaan. Tapi saya itu belum, ustad, saya itu malu. Karena akhlak saya belum bagus. Ya sudah, jilbabnya dulu, akhlaknya sambil jalan. Jangan sampai, daripada jilbaban, tapi rak genah, lo yang apa, rak genah sisan. Kacau kalau begitu. Kerjakan yang mampu. Yang bisa kita kerjakan. Memberikan pelayanan yang prima kepada mahasiswa. itu yang kita wujudkan dari yang bisa, yang mampu kita kerjakan. Jangan sampai kemudian abuat, anggel, rekoso. Lalu kemudian kita tidak berbuat apapun. Mengembangkan apa yang kita miliki. Sekolah, lembaga pendidikan. Kemudian kita upayakan terus-menerus menjadi bagus untuk menjadi setapak demi setapak. meraih apa yang disebut dengan khayur umah. Misalnya, sekolah. Ya kan untuk menjadi S3, yang mestinya mulai dari S1 dulu. Jangan bayangkan, S3 berat. Ya enggak, S1-nya belum dijalani. S1 rampung, lanjut. Terus bertahap. At-Tadarud, fitakali. Bertahap untuk menuju kesuksesan dan kebaikan. Nah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Selanjutnya, Islam itu sesuai dengan sunnatullah. Tidak ada ajaran Islam yang bertentangan dengan sunnatullah hukum alam. Sebab sumbernya sama. Sunnatullah hukum alam datangnya dari Allah. Islam datangnya dari Allah. Tidak mungkin dua hal bertentangan dengan sumber yang sama. Karena sumbernya Allah yang maha benar. Jadi, ketika kita mengamalkan ajaran Islam, Bapak-Ibu Islam yang dirahmati Allah, tadi sesuai fitrah kita, itu sama dengan sunnatullah. Ya, misalnya. Kalau kemudian kita tidak tertib mengelola alam, maka alam akan rusak. Kalau rusak, dampaknya kepada kita. Kerusakan di darat, di lautan, itu akibat ulah tangan manusia. Itu sunnatullah. Kalau ajaran Islam menjaga lingkungan, kok tidak diikuti, maka kerusakan yang akan terjadi. Itu sunnatullah. Hutan ditebangi, maka akan jadi banjir. Maka Islam melarang kemudian untuk merusak lingkungan. Bahkan kemudian, kita diingatkan, wata'u fitnatallah tusiban al-ladhina walamu minkum khosah. Tidaklah kalian khawatir terhadap musibah, bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang fasik saja, tidak menimpa orang-orang jahat saja, tetapi akan menimpa semuanya karena orang baik mendiamkannya. Begitu. Ini kan sunnatullah. Air itu akan selalu datang ke tempat yang lebih rendah. Kan begitu. Maka kemudian sunnatullahnya, kita harus tata alam kita, lingkungan kita dengan baik, agar kemudian alam dalam tanah petik bersahabat dengan kita. Itu ajaran Islam. Kalau kita biarkan, maka kemudian kerusakan itu tidak hanya menimpa orang pelaku kejahatan, tapi orang-orang baik yang membiarkannya, maka juga akan kena dampak. Itulah kenapa kita, termasuk San Sultan Agung, Universitas Sultan Agung, kemudian berusaha melakukan kebaikan-kebaikan agar bisa mengerem kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Di situ kemudian sunnatullah berjalan. Akan-akan berhadapan antara kebaikan dan keburukan. Tetapi kemudian kita diingatkan, agar khair umat terwujud, kita diingatkan betapa kemudian keburukan yang terorganisir akan bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Itu kata Saidina Ali bin Abi Talib kan begitu. Al-Haqq bila niram, kebaikan yang tidak terorganisir, tidak terpola, tidak terencanakan, tidak terplanning, tidak terkontrol, tidak ter-actuating dengan bagus, maka kemudian akan bisa juga batil bin netom. Akan dihancurkan oleh kebatilan yang terstruktur, kebatilan yang kemudian dengan manajemen yang bagus. Di situ kemudian, kenapa kita tidak cukup baik sendiri, tapi harus mewujudkan bersama-sama, dengan semangat mewujudkan khair umat, karena keburukan yang terorganisir akan bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka kita mengorganisir diri, mewujudkan kebaikan khair umat dengan sebaik-baiknya. Maka kemudian kita harus menjadi salah satu bagian unsur yang ada dalam barisan itu. Ibaratnya sebuah mesin, kita harus menjadi salah satu bagian mesin itu untuk bergerak menuju kebaikan dan kebaikan. Dan itu sunatullahnya seperti itu. Maka Islam memerintahkan seperti itu. Allah lebih suka dengan kaum muslimin yang berjuang dengan barisan yang teratur. Barisan yang kokoh, yang kuat. Maka kemudian kita mestinya sebagai salah satu unsur, mari bergabung dalam ubah sahusaha untuk menuju kebaikan dan kebajikan. Yang kemudian direncanakan, dipolakan oleh yayasan. Di situ Bapak-Ibu selanjutnya yang dirahmati Allah. Kalau kemudian kita memahami itu, menjalankan Islam menjadi indah. Semboyan, buddha'i dan sebagainya, itu kalau kemudian kita jalani, kesukurnya kita hanya menjalani sunatullahnya saja. Menjalani hukum alam saja, karena itu sesuai dengan fitrah, gampang dijalankan, kemudian akan membawa dampak kebaikan buat kita semuanya. Bapak-Ibu sekalian, oleh karena itu, kemudian kita memahami bahwa dia adalah satu kebaikan dan kebaikan karena menjaga kebersihan, kesehatan, santunya anak yatim, fakir miskin, dan lain-lain, adalah bagian dari melaksanakan ajaran Islam. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan perkulian dengan bagus, menyayangi keluarga itu, jangan terus kemudian diterjemahkan ngelos-ngelos. Tapi kemudian kita bekerja secara profesional, hasilnya, rizkinya untuk keluarga, itu namanya sayang keluarga. Saya ulangi ya, menyayangi keluarga, jangan mencintai anak-anak, jangan diterjemahkan ngelos-ngelos, ngejai jajan. Tapi menyayangi keluarga, cintai anak-anak, itu bisa maknanya, salah satunya, kita bekerja profesional, dengan bagus, ikut berdakwah dalam tanda petik, di kampus, itu semuanya, kemudian menghasilkan rizki yang Allah berikan kepada kita, lalu kita bawa untuk keluarga, itu namanya sayang keluarga, mencintai anak-anak. Memuliakan tetangga, tetangga ini maksudnya bukan hanya sekedar tonggok RT, RW, tetapi teman kampus, teman mengajar, senior-junior, semuanya bersinergi untuk kebaikan dan kebaikan. Saya kira ini Bapak-Ibu sekalian, yang dirahmatkan Allah SWT, kalau kemudian kita menjalani nilai-nilai seperti itu, Insya Allah, kita akan menjadi bagian dari upaya mewujudkan khair umah yang menjadi semboyan, semangat kita, Bapak-Ibu semuanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, saya selalu bertekankan, Islam itu indah, Islam itu mudah, Islam itu sesuai fitrah, Islam itu untuk kebaikan dan keselamatan kita semuanya. Maka, mengamalkan Islam, hakikatnya untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, sesuai dengan hukum alam yang berlagu. Maka, upaya kita di kampus, diayasan, di mana saja, bagian dari kita mengamalkan Islam. Insya Allah, Bapak-Ibu sekalian, dia bukan menjadi beban, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Mudah-mudahan, bukan hanya sekedar keinginan, tetapi kebutuhan yang kita wujudkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf, mari kita berdoa bersama. A'udhu billahi minasyadhanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim, wa barik ala muhammadu wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdanna imin, hamdai wa fi na'amah wa yukafi mazidah, Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghili jalali wa cikal karimu azim sultanik. Allahumma ufirlil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al-khya'i minhum al-amwat. Allahumma sallimna, ya Allahumma sallim ahlana, Allahumma sallim awlatana, bi'Allahumma sallim tulabana, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'ah, warazukna amalan saliha wa qalban salima. Allahumma f'tahlana fatuhal arifin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilna munzalam mubaroka, wa antakhiril munzilin. Allahumma tawil umurana, wa sahih ajasadana, wa hasin a'malana, wa balighma qawasidana, wa yassir umurana, wa wasi arzaquna, wa astur'ala uyubina. Rabbana atina fit dunya hasana, wa fil akhirati hasana, tawwakina azab an-nar. Wa salallahu ala khairi khalqihi Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subahana rabbika rabbil izzati amma. yasifun, wa salamun al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.